Persib Bandung mengalami kendala dalam persiapannya menuju Liga 1. Penjaga gawang Maung Bandung Teja Paku Alam harus mendapat perawatan intensif pasca menjalani game internal. Dr. Persib Rafi Ghani menuturkan, Teja berbenturan saat berduel dengan Ardi Idrus pada bagian kepala, tepatnya pada bagian wajah. Insiden itu membuat mantan pemain Sriwijaya FC tersebut mengalami pendarahan. Saya dan tim langsung menangani cedera yang dialami Teja, katanya saat dikonfirmasi. Saat terjadi pendarahan dan ada patah di bagian tulang hidung, Rafi langsung mengevakuasi Teja ke rumah sakit untuk diobservasi dan pemeriksaan lanjutan. Dari hasil pemeriksaan X-ray memang betul ada patah tulang di hidungnya. Saat di rumah sakit pendarahan terus-menerus dan muntah 2 kali, bebernya. Saat ini, Teja menjalani rawat inap ditangani dokter bedah plastik dan dokter saraf. Teja sukses menjalani operasinya dan sedang menjalani masa pemulihan. Rafi belum bisa memastikan berapa lama perkiraan recovery yang dibutuhkan Teja. Oke itu saja berita kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini.